Terima kasih masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jek Nah informasi terakhir ini terkait dengan Kasus penyakit mulut dan kuku terhadap hewan ternak nih Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak belakangan nih Mulai mewabah di sejumlah daerah di Provinsi Jambi Dampaknya meresahkan para peternak juga muncul berbagai asumsi terkait mengkonsumsi daging nyonilur Terlebih juga nih menjelang momentum idul adha nih Yuk bentar lagi kan nak lebaran idul adha nih lor Gimana nih nasib-nasib peternak nih Kita tengok informasi lebih lanjutnya di pantauan Bang Jek Penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak seperti sapi dan kambing Di sejumlah daerah menjadi problem menjelang hari raya idul adha Masyarakat yang ingin mencari hewan kurban merasa takut jika hewan kurban terjangkit penyakit mulut dan kuku Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban Menanggapi hal itu, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Murojambi Buhri menjelaskan Bahwa Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa terkait hewan yang terjangkit wabah PMK Apabila dijadikan hewan kurban Ketentuan tersebut diterbitkan sebagai urgensi di tengah wabah penyakit mulut dan kuku yang menginfeksi hewan kurban seperti sapi dan kambing Di mana hukum berkurban dengan hewan yang terkena PMK dibagi menjadi tiga kategori Yaitu hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan Seperti lepuh ringan pada celah kuku, kandis lesu, tidak nafsu makan dan keluar air liur lebih dari biasanya hukumnya sah atau boleh dijadikan hewan kurban Sedangkan hewan yang terkena PMK dengan kategori berat seperti lepuh pada kuku hingga terlepas Atau menyebabkan pincang, tidak bisa berjalan serta menyebabkan sangat kurus hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban Berkait dengan hewan kurban mengenai PMK kita sudah jelas ada patua MUI itu nomor 32 tahun 2022 Bahwa kita lihat hewan kurban tersebut kan ada yang ringan gitu ya kan penyakitnya juga ada yang berat Kalau yang ringan hanya celah-celah kukunya saja atau ya cuma lesu-lesu ya kan Nah itu masih diperbolehkan atau sah untuk dijadikan hewan kurban Tetapi kalau dia sudah memang mengidap penyakit berat ya kan seperti sudah lumpuh atau kukunya lepas Nah itu sudah jelas-jelas tidak diperbolehkan atau tidak sah Buhri menambahkan hewan yang terkena PMK dengan gejala berat dan sembuh dari PMK Dalam rentang waktu yang dibolehkan kurban yaitu 10 sampai dengan 13 Zul Hijah Maka hewan ternak tersebut sah dijadikan hewan kurban Meski demikian masyarakat tetap dihimbau untuk mencari hewan kurban dengan kondisi terbaik Saat ingin melaksanakan ibadah kurban Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!